Dengan modal ilmu hipnoterapi yang dimiliki oleh pesulap merah, ia dan timnya nekat mendatangi pada epokan nubisat sejati. Untuk membuktikan langsung ilmu kanuraga yang dimiliki oleh timpino pada epokan, Gus Samsudin sekaligus meluji kesatian yang dimiliki. Aksi Marcel Radival alias pesulap merah menyingkap jawaban di balik praktik pengobatan Gus Samsudin yang selama ini ditelan oleh sekeliling berorang. Meski dianggap bertolak dengan akal, pikiran, dan logika manusia, justru berbuntut laporan polisi. Acara ini disponsori oleh EZLO. EZLO, membuat hidupmu lebih easy. Halo, jumpa lagi dengan saya, Sony Tolong, dalam opini. Obrolan Papi Sony. Kali ini saya akan bahas tentang fenomena yang sedang viral dibicarakan di masyarakat, yaitu perseteruan antara pesulap merah dengan Gus Samsudin. Perselisihan yang awalnya bermula dari konten video si pesulap merah di Youtube yang berusaha membongkar trik-trik perdukunan. Nah, hal tersebut akhirnya makin membesar hingga menyebabkan padepokan milik Gus Samsudin harus ditutup sementara. Nah, pertikaian ini bahkan makin memanas dan berlanjut ke ranah hukum. Dimana Gus Mus, Gus Samsudin maksud saya, telah melaporkan pesulap merah ke Polda Jatim atas tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Jujur, saya sendiri baru mengetahui kedua sosok ini ketika keduanya berseteru dan viral. Jika mereka nggak berantem, nggak ribut, dan nggak viral, ya saya nggak kenal atau nggak tahu apa-apa tentang mereka berdua ini. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang sosok pesulap merah yang hobinya membongkar trik-trik busuk yang digunakan oleh para dukun. Sebab saya sendiri merasa heran loh, kita ini di abad keberapa sih? Di tahun 2022, di mana orang udah ke bulan, bahkan udah ke Mars. Tapi masyarakat kita itu masih saja banyak yang lebih percaya dukun ketimbang hal-hal yang sifatnya ilmiah. Nah, lain halnya nih, kalau di masa lalu, ya kan? Belum banyak, katakanlah orang pinter yang dokter dan lain sebagainya. Nah, itu wajar. Tapi kalau di zaman ini kita masih pergi ke dukun, masih menanyakan nasib kita tentang kehidupan kita dan lain-lainnya kepada dukun, ini menurut saya udah nggak logik gitu. Dan luar biasanya, bukan hanya warga-warga desa saja, yang pergi ke dukun itu adalah orang-orang yang berpendidikan. Bahkan pejabat, politisi, artis itu, wah, banyak yang berlangganan dukun. Welcome to Indonesia. Oke, kita bahas tentang si pesulap merah ya. Nama aslinya adalah Marcel Radival. Profesinya seorang pesulap. Saat ini dia lebih dikenal dengan nama pesulap merah. Karena bajunya semua merah, rambutnya semua merah. Nah, karena profesi pesulap itu kurang dihormati di Indonesia, padahal nggak gampang udah jadi pesulap, ada banyak temen Marcel yang banting, setir, pindah, jadi dukun. Nah, ini lucu juga nih ya. Nah, di sini Marcel akhirnya mungkin jadi gundah bulanan, jadi gemes sendiri. Sebab profesi pesulap sudah jelas ya kan. Profesi yang ya bisa dibilang jujurlah ya. Walaupun menggunakan trik-trik, tapi tujuannya untuk menghibur. Bukan untuk membohongi, memanipulasi, atau menipu orang. Kalau dukun kan ya, sorry to see ya. Banyak melakukan trik-trik yang mungkin nggak jelas ya, memanipulasi, membohongi. Cara yang digunakan ya ujung-ujungnya sebetulnya adalah menipu. Padahal ya itu dia, membohongilah ya kan. Beda dengan pesulap. Lalu atas dasar apa sih? Sehingga dukun lebih dipercaya daripada katakanlah pesulap. Seperti itulah pergolakan yang ada di dalam benak seorang Marcel. Dari sinilah Marcel jadi tertarik untuk mempelajari perdukunan Dengan tujuan ingin membuktikan apakah perdukunan itu nyata atau hanya rekayasa semata. Nah, Marcel akhirnya mempelajari santet, pelet, perjinan, dan cara membuka mata batin. Marcel secara serius ingin mempelajari, mencari tahu dukun itu beneran ada ilmunya atau tidak. Atau hanya bohong semata. Setelah mempelajari ilmu-ilmu perdukunan, Marcel menyimpulkan jika ilmu perdukunan itu sebenarnya tidak ada. Ini pendapatnya Marcel ya, bukan pendapat saya. Trik-trik perdukunan bisa dijelaskan dengan akal. Secara logik juga sebetulnya. Semuanya bisa dijelaskan secara ilmiah. Atas dasar itulah Marcel jadi gemar membongkar trik yang digunakan oleh dukun. Ini sebenarnya dukun palsu loh. Kalau dukun asli juga punya kekuatan sebetulnya. Oke, Marcel menjadikan ini semua sebagai video, ya, konten yang diunggah di Youtube. Yang akhirnya memicu keributan dan keramaian dengan Gus Samsudin. Karena Gus Samsudin merasa terganggu dengan aktivitas Marcel membongkar rahasia. Ya, trik-trik yang digunakan oleh para dukun tadi. Itulah indahnya Indonesia. Nah, akhirnya mau nggak mau saya harus menyampaikan saran sekaligus, ya, mungkin masukan dan kritikan kepada teman-teman semua. Masyarakat sebangsa setanah air yang saya cintai. Termasuk pemuka agama, aparat penegak hukum, pejabat, ya, kan. Artis di Indonesia mau jadi apa negara kita nih? Kalau rakyatnya masih main-main dengan kekuatan-kekuatan gaib, kekuatan dukun, ya, kan. Bukan, katakanlah, lebih mempercaya dirinya kepada agama, bersandar kepada Tuhan. Kalau sakit ya berobatlah ke dokter, kecuali sakit yang dibuat secara gaib juga, ya. Dan kalau boleh saya sarankan, ya, lebih, lebih apa ya, lebih taatlah beribadah. Tinggalkan praktek-praktek yang tidak baik ini. Karena kan kita sebagai orang beragama, di agama manapun dilarang untuk bermain dengan kekuatan dukun. Nah, untuk pemuka agama mungkin perlu mengedukasi masyarakat atau keluarganya, ya, kan. Untuk lebih mempercayai Tuhan ketimbang kekuatan-kuatan yang seperti ini, kekuatan sesat, kekuatan hitam, ya, kan. Karena pada akhirnya masyarakat Indonesia, kalau masih berkutat dengan praktek seperti ini, ya, kapan majunya, gitu. Dan tentu saja kita punya tanggung jawab untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Saya percaya bahwa di luar sana ada juga, ya, orang-orang pintar, ya. Saya ga mau bilang dukun sih. Banyak orang pintar yang memang memiliki kekuatan yang berkaitan dengan hal-hal yang supernatural. Tapi kok setelah lihat videonya atau konten-kontennya Marcel ini sih, pesulap merah, banyak, ya, artinya banyak yang sebetulnya tidak punya kekuatan itu. Mereka hanya pura-pura, hanya menipu masyarakat. Mereka menggunakan trik-trik untuk mencari keuntungan. Dapat uang, mungkinkan secara materi, gitu. Jadi intinya, apa yang mereka lakukan itu, itulah yang dibokar oleh Marcel. Nah, di luar sana sekali lagi saya yakin dan percaya karena saya juga kenal beberapa orang yang memang memiliki kekuatan secara supranatural, gitu. Secara gaib. Tapi ya, rupanya memang banyak yang dukun palsu sebetulnya. Jadi kita sebagai masyarakat harus jeli juga sih. Ya kan, membedakan gitu. Artinya gini, kalau kita memang kena satu sakit-penyakit yang bukan secara medis, ga masuk akal, ya mau ga mau kita harus berobat ke orang pintar, kan. Tapi kita juga harus jeli. Karena banyak juga ya orang pintar itu ternyata pintarnya bukan pintar beneran, tapi pintar bohong, pintar nipu, pintar ngakalin tamu-tamunya, customer-nya yang datang. Dia pura-pura bisa, padahal dia ga bisa, ya kan. Oke, apapun itu hasilnya, ya saya kira kita harus lebih bijaksana lagi lah. Oke, terima kasih telah menyaksikan opini, obrolan Papi, Sony. Saya Sony Telung, pamit. Acara ini disponsori oleh EZLO. EZLO, membuat hidupmu lebih easy.